Hai Hai Mari belajar pecahan setengah dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari nauna TV jangan lupa juga like and share terima kasih kita lanjutkan videonya Hai nah adik-adik kita punya soal satu dibagi dua berapakah hasilnya nah disini kita hebatkan kita punya satu semangka kita bagi kepada dua anak yaitu Upin dan Ipin Nah kalau misalkan kita berikan semangka itu kepada Ipin ya semua maka Upin akan menangis tapi kalau misalkan kita bagi kepada Upin semua maka Ipin akan menangis nah bagaimana caranya agar mereka semua senang maka semangka ini kita bagi menjadi dua kita potong menjadi dua seperti ini ya kemudian kita berikan separuh kepada Upin dan nah mereka akhirnya semua senang nah berapakah hasilnya satu dibagi dua satu dibagi dua kita perkenalkan pecahan kita misalkan disini ada satu semangka ya dibagi kepada dua anak maka masing-masing mendapatkan setengah ini disebut juga kita mulai dengan separuh atau setengah atau satu per dua ya satu per dua atau satu dibagi dua sekarang kita akan lanjutkan tiga dibagi dua seperti apa ya Nah adik-adik sekarang kita punya tiga semangka dibagi kepada dua anak atau tiga dibagi dua nah disini masing-masing anak kita beri satu semangka dulu satu untuk Upin satu untuk Ipin nah setelah kita bagi satu-satu ternyata masih ada satu semangka lagi kalau ini kita berikan kepada Upin Ipin hanya punya satu pasti akan menangis tapi kalau misalkan ini kita bagikan kepada Ipin ini kita bagikan kepada Ipin Upin juga akan menangis karena semangka Ipin lebih banyak nah bagaimana caranya caranya satu semangka ini kita potong menjadi dua bagian yang sama kita potong di tengah-tengah seperti ini ya dan kita berikan kita berikan setengah untuk Upin dan setengah untuk Ipin nah jadi masing-masing anak mendapatkan bagian satu buah semangka di bagian satu buah semangka ditambah dengan setengah ini juga satu buah semangka ini setengah jadi bisa kita tulis tiga dibagi dua sama dengan satu setengah seperti ini nah jadi tiga dibagi dua sama dengan satu setengah sekarang kita punya lima buah semangka dibagi kepada Upin dan Ipin atau kita tulis lima dibagi dua ya nah sekarang kita bagi sama rata satu untuk Upin satu untuk Ipin dua untuk Upin dua untuk Ipin nah sekarang tinggal satu kita bagaimanakan ya kita bagi menjadi dua kita potong tengah-tengah pas ya menjadi dua buah bagian yang sama sehingga disini kita berikan setengah setengah untuk Upin dan setengahnya untuk Ipin sehingga masing-masing anak mendapatkan bagian bagian 5 per 2 atau 2 setengah dari mana 2 setengah kita hitung disini 1 2 ini setengah 1 2 ini setengah nah 5 per 2 atau 2 setengah sama saja nah adik-adik sudah ngerti bukan bagaimana pecahan setengah itu selamat belajar ya hmm 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 Terima kasih telah menonton!